hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan scoopy 2020 terbaru nah kelebihannya dia rangkanya sudah exact ya kalau nggak salah adalah penjelasan saya nggak mau jelasin lah pokoknya rangkanya dia udah seperti honda apa apa namanya honda jenio honda jenio katanya enteng ya lebih enteng daripada apa rangka scoopy yang lama itu kan honda peterboro juga kalau nggak salah rangkanya udah sama di enteng gitu ada penjelasan ini sih exhaust itu kalau nggak salah di rangkanya Zoom oke nah itu kelebihan apa namanya dari motor ini mungkin saya bahas kelebihan dulu ya itu kelebihannya terus juga tampilan dari segi tampilan dia lampu saya sudah terpisah itu bikin dia lebih modis lagi lebih kelihatan apa namanya skuternya lah gitu tuh retro nya lebih kelihatan apalagi di sini ada bolong-bolong ini klakson ini sebenarnya lebih keren tuh terus eh apa lampunya juga lampu belakang sudah LED yang bulat kayak gitu loh keren dan lagi yang lebih kentara tuh ini sudah smart key ada charger nya juga di sini di sini juga sudah ini apa namanya dan santolanya sudah seperti ini modelnya itu salah-salah apa beberapa kelebihannya lah ada berapa tuh kelebihannya terus juga ini ini kata sudah bagus ini satu dua tiga ya banyak lah itu kelebihan-kelebihannya terus juga eh apa namanya stepnya stepnya yang bagian belakang dia sudah apa stylish ya keren banget ya seperti nyatu gitu tuh kayak BCX sudah nyatu terus ke kelebihan selanjutnya nih yang menurut saya paling keren lah gitu tuh dibanding sebelumnya jadi di bagian bawah sini nah bagian bawah sini biasanya dia ada rangka dia rangka besi ini apa ya kalau nggak salah tuh rangka ini dia dulu kalau Scoopy sebelumnya itu dia ada turun jadi kalau ada polisi tidur itu suka mentok ya dia suka mentok seperti itu terus ini khusus untuk di kota saya sih kelebihan selanjutnya itu ketika pembelian motor Scoopy terbaru ini dapat ini karpet dapat karpet kelebihannya kalau untuk ban sih sama ya seperti Scoopy sebelumnya itu sama nah itu untuk kelebihannya itu nah untuk kekurangannya nih ya temen-temennya kekurangannya ini kalau untuk versi yang prestis saya eh apa apa namanya pemakaian itu yang bikin ada dari sisi ini sih yang menurut saya nilasnya gitu jadi kalau untuk menutup ini atau ya kalau kita yang lain sih kalau ditutup kayak gini tuh dengan nutup itu masih bisa kebuka tuh ya ditekan gini itu nggak bisa jadi harus tatuasinnya tuh dibungi pencet kayak gini dibuka kayak gini baru tekan itu baru nutup gitu terus juga kekurangan selanjutnya adalah ini nih cantelan ini nih sementara sih bagus cuman dia modelnya yang ini tuh nggak bisa di apa kalau eh Yamaha ya kalau nggak salah Yamaha apa sih eh yang yang terbaru nah itu dia itu ininya bisa dibelokin kan kiri jika soalnya kalau masukin belanja emang ini seperti ini bentukannya cuman agak susah sih kadang itu tuh masukin ke sini kalau menurut saya tuh nah itu ada minusnya terus juga minus selanjutnya nih minus selanjutnya adalah yang ini nih apa nggak tahu eh yang apa ya didapat di tempat lain atau teman-teman yang udah diskusi baru seperti saya penggak cuma kalau saya sih ini enggak 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 ngepas ini aku jadi nggak ngepas padahal saya udah minta benerin ke tempat servisnya tadi baru habis servis udah tolong dirapetin tapi tetep aja masih kayak begini tuh tuh terus eh terus juga minusnya nah paling kalau saya ya skupi yang saya dapat itu dia ada tanda apa namanya indikator aki entah mungkin motor ada bermasalah bagaimana saya dapetin dari skupi terbaru ini itu ada kalau nyalain posisi standarnya masih kayak begini terus dinyalain itu eh kadang apa sih akhirnya itu suka nggak mau nerima terus juga apa namanya suka error kayak waktu video sebelumnya yang sudah saya buat jadi waktu itu memang posisi istri saya yang pakai apa yang nyontohin lah jadi agak rempong gitu saya harus ngarahinnya agak agak repot jadi apa harus saya gitu jadi saya yang videoin dan saya yang peragain itu berhasil memang harus dioprak-oprak juga sih saya enggak butuh mekanik buat ngoprak-oprak karena sebelumnya masih udah pernah ngalamin seperti itu tuh karena aneh banget kalau motor baru masa akhirnya udah tekor nggak mungkin gitu tuh jadi pasti ada sebuah sistem yang nggak beres nih tuh jadi minusnya sih itulah apa namanya kadang suka aneh tiba-tiba ada tanda-tanda aki seperti itu terus juga si kunci ininya nih putaran ininya nih dia enggak enggak full terus enggak bisa disetang-setang caranya gimana ternyata caranya itu di tekopul standarnya dimajuin motornya habis itu di nyalain baru bisa adalah kayak gitu aneh badan kayak motor gigi aja gitu seperti itu itu si minusnya di luar itu itu menurut saya menurut saya berupa di minusnya entah di apa di luar di luar sana gitu kan belum tentu aja tiap motor mungkin produksi beda-beda gitu gitu kan apa namanya kadang ada dapet bagus sekarang juga ada yang kebagian ada minusnya apa gitu ya mungkin kebetulan pas saya dapetinnya seperti itu itu makanya saya babak apa jelaskan aja saya beberkan aja di video saya itu tuh nah di luar itu sih selebihnya nggak berpengaruh ya selebihnya saya saya puas gitu oke motor ini enak enteng enteng banget buat standar duanya enteng itu salah satu kelebihannya juga tuh enteng banget kalau buat standarin duanya supaya enteng banget ya bener oke nah mungkin itu aja dari saya video kekurangan dan kelebihan Scoopy buat temen-temen dan mudah-mudahan bisa bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ctg